Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah mewarnai pembukaan rakernas keempat PDIP saat wajah Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahaya Purnama terlihat di layar besar di bagian depan ruangan tempat pembukaan rakernas 4 PDIP. Momen itu berlangsung di Jakarta International Expo pada Jumat 29 September 2023. Awalnya, sejumlah toko yang hadir dalam rakernas ini turut disorot kamera namun tidak ada respons yang meriah. Suasana berbeda saat wajah Basuki alias Ahok yang ditampilkan di layar besar. Sorotan wajah Ahok itu pun disusul sorak dan tepuk tangan meriah dari kader PDIP yang hadir. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun tersenyum dan tersibuk saat disambut dengan meriah. Bukan hanya ke Ahok, sambutan meriah juga diberikan saat kamera menyorot keberadaan Menko Polhukam Mahfud MD yang duduk di bagian depan panggung. Meski tersorot kamera, gestur Mahfud tidak banyak berubah ketika disambut sorakan meriah sejumlah kader PDIP. Mahfud nampak sibuk, berjabat tangan dan berbincang dengan tamu yang hadir. Selain dihadiri Mahfud dan Ahok, pembukaan Rakernas 4 PDIP ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya adalah Presiden Jokowi Dodo beserta Wapres Ma'ruf Amin, Menparek Rav Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Perindo Haritan Sudipjo, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!